Terkait penelitian keagamaan tadi kan bukan benar atau salahnya yang diteliti Pak ya Tapi lebih kekandungan kalau di hadis kekuatan rawi dan matan Pak ya Nah sementara kalau di penelitian keagamaan itu apakah sama Pak? Artinya yang diteliti bukan benar atau salah Tapi atau mencari temuan-temuan baru terkait pemikiran atau apa? Mungkin itu Pak Iya jadi ketika kita meneliti baik penelitian agama Dalam hal ini kita meneliti skriptural wahyu Atau penelitian keagamaan sebagai sebuah gejala pemahaman kepada sumber Ajaran agama Kita tidak lagi berkutat pada upaya mencari apakah sumber itu benar atau tidak ya Tapi lebih kepada upaya untuk menggali proses yang ditempuh Dalam hal ini ialah pendekatan dan metode apa yang digunakan untuk memahami itu Sehingga kemudian apapun hasilnya itu menjadi sah-sah saja Di awal perkulian sudah kita sampaikan Bahwa suatu pemahaman Itu tidaklah mutlak dan kemudian antara pemahaman satu kepada pemahaman yang lain Pasti mengalami perbedaan Maka kita tidak berada pada upaya untuk mendamaikan hasil pemahaman yang berbeda Karena tidak bisa kita mendamaikan hasil pemahaman Yang ada adalah bahwa kita mencoba memahami pendekatan dan metode apa yang digunakan Sehingga terjadi keragaman dan perbedaan Dan kalaupun kemudian ada upaya untuk menyatukan hasil suatu pandangan Maka satukanlah metode atau pendekatan yang digunakan Nah jadi ini yang kita kembangkan ya Sehingga kemudian tidak ada pretensi untuk uji sumber Tapi uji meteorologis gitu Dan ini menjadi penting Agar kita tidak terjebak kepada produk Yang mestinya adalah itu suatu bentuk kencayaan Sehingga keragaman apapun itu pasti Dan kita tidak bisa mengklaim Bahwa yang satu adalah benar yang lain adalah salah Maka perlu membangun kedewasan meteorologis Ya Saya kira itu Namun Di dalam keberagaman ini pada zaman sekarang ini Orang bermacam-macam memahami Islam dengan caranya Dan cara ini mungkin ada yang memang sudah teruji Sejak zaman dulu dan memang sudah diajarkan Tapi mungkin ada juga cara yang memang belum atau Otodidak sendiri Seperti apa nanti hasilnya Itu mungkin menentukan juga cara sistem metode ini Dan akhirnya mengklaimlah kebenaran di pihaknya Seperti apa tanggapan Pak Dawson Baik terima kasih Saya kira Belajar itu penting dan berguru lebih penting ya Bukankah Nabi Adam AS itu gurunya langsung Allah SWT Jadi tidak ada yang Bim Salabim Abra Kadabra ya Kemudian pintar sendiri Rasulullah pernah mengatakan Barang siapa yang belajar sendiri Dan tidak berguru Maka gurunya pasti syaitan Artinya peluang untuk salah itu pasti ada Jika dibanding kita harus berguru Dengan orang yang jauh lebih pintar daripada kita Jadi memang sebaiknya dan seharusnya harus berguru Pak Ya Nabi Adam gurunya Allah SWT Dan Nabi Musa Berguru dengan seorang hamba yang disebut sebagai hamba yang Yang apa namanya Yang abid Yang alim Yang dalam hadis kemudian disebut dengan Khaydir Atau Nabi Khaydir Nabi Musa Kurang apa Nabi Musa mengatakan Aku sudah paling hebat Aku orang yang paling pintar Tidak ada yang lebih pintar ketimbang aku Tapi Allah mengatakan Jangan terlampau pede dulu Wahai Nabi Musa Disana ada seorang hamba yang Yang ilmunya lebih tinggi ketimbang anda Maka kemudian dia harus mencari Dan ketemulah akhirnya Di apa yang disebut dengan Jemaah Yang ketemu dengan Khaydir Dan kemudian belajar banyak hikmah disitu Dan akhirnya kemudian Maksudnya Allah ya Semuanya itu adalah hikmah yang terbaik Sehingga Sekali lagi bahwa Pak, akan lebih baik kalau kita berbeda Dan Jadilah untuk otodidak yang tanpa kontrol Karena Peluang untuk terjadi kesalahan itu akan lebih besar Apalagi kemudian Kita mengklaim bahwa kita menemukan kebenaran Padahal belum tentu itu benar Sekali itu Pak ya Pak Tata Iya, iya Bagaimana dengan ilmu laduni Yang orang-orang peroleh Biasa kan ada orang menemukan ilmu-ilmu laduni Dalam pecah mata Al-Quran Ilmu laduni itu bukan juga ilmu yang Abra kadabra bim salabi Langsung Allah berikan Tidak Ilmu laduni itu merupakan ilmu pemberian Allah Atas dasar usaha yang tak dia sadari Sebagai sumber Daripada munculnya ilmu laduni Ya Jadi bukan tanpa usaha Bukan tanpa sebab Allah akan memberikan ilmunya Yang kemudian sebagai ilmu mauhibah Ilmu pemberian Itu karena kerja keras dia Baik dengan cara berpikir cerdas Lalu lahir ilmu yang lain Atau kemudian dengan kesucian hati Lalu Allah singkapkan rahasia Itu namanya ilmu laduni Tapi bukan tanpa usaha Bukan tanpa kerja ya Kenapa orang tahu bahwa Satu tambah dua Sama dengan Tiga Bukankah angka tiga Itu karena ada satu dan dua Yang ditambahkan Artinya apa Tidak bisa serta-merta Angka tiga itu muncul Kalau tidak ada penambahan Angka satu dengan angka dua Ini perlu untuk kita pahami Angka tiga ibarat ilmu laduni Karena kita tahu Satu tambah satu Satu tambah dua Lalu kemudian muncul Angka tiga Jika sekiranya tidak ada Satu dengan dua Maka tidak ada Angka tiga sebagai Sebuah kesimpulan Nah itu yang disebut dengan Ibu laduni Orang yang membersihkan hati Itu juga usaha Ya bagaimana dia tidak Berperasangka buruk Kepada orang lain Bagaimana dia mencoba Mensucikan jiwa Dengan memperbanyak zikir Bagaimana dia Mengeluarkan zakat Harta Agar kemudian tersucikan Tidak hanya harta Tapi juga jiwanya Ketika jiwa ini bersih Maka Allah itu Singkapkan ilmunya Dan diberikanlah Kepadanya Karena ilmu itu kan Cahaya yang bisa menembus Hati orang Tapi kalau hati itu Bersih bening Maka bukan Cahaya mudah Tembus ke dalam Tapi kalau hati itu Kalau Allah memberikan ilmu Yang di luar Yang di luar Apa yang menjadi Kebiasaan Itulah yang disebut dengan Pemberian Yang dikenal dengan Ilmu Ilmu laduni Ya mudah-mudahan Kita akan memperoleh Ilmu laduni semua ya Amin Berkat persiapan hati Jua kita yang bersih Dekat rajin bersikir Rajin ibadah Rajin impak Zakat Ya sucikan hati Hilangkan para sangka Para duga Tidak sering Berbohong Ya Dan kemudian Ya kita terus belajar Insya Allah Akan muncul ilmu baru Karena ilmu yang Tidak kita duga Yang tiba-tiba Kita ketahui Itulah bentuk Daripada ilmu Pemberian langsung Dari Allah Yang dikenal dengan Ilmu laduni Terima kasih Kita akhiri Pertemuan kita Dengan Sama-sama membaca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh